Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita horror dengan judul Tumbal Popok Wewe Melanjutkan dari part kemarin Oke seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Oke terima kasih And so Get ready To be haunted Bau ikan? Apa kamu habis mengolah ikan? Tanya aku hati-hati Kuperhatikan ekspresi mas Rama lewat kaca sepion Ia terlihat datar Seolah tidak menanggapi pertanyaanku Mas memang belum mandi Tapi masa sampai bau ikan sih? Cetusnya Aku menggedikan bahu Mungkin hidungku saja yang terlalu sensitif Berkat kerudungku yang lebar Aku tutup hidung sepanjang jalan hingga ke rumah Mas langsung ke kios lagi ya Ujar mas Rama memberikan kunci rumah Memangnya siapa yang jikain kios selama kamu jemput aku? Tanya aku Itu Mbak Ayu Potongku Eh iya Tadi kebetulan dia pulang dari interview mampir kios Mas ingat mau jemput kamu sama bening Jadi titip sebentar Lagi pulang Mbak Ayu sudah bisa melayani pembeli kok Jelasnya Aku menarik nafas panjang Malas membahas tentang wanita itu Ku pilih masuk rumah yang entah seperti apa setelah ku tinggal selama dua hari Pintu ku dorong pelan Ruangan remang-remang menyambut langkahku Semua jendela tertutup rapat Aroma pengap menyergap Ku biarkan pintu sedikit terbuka agar ada hawa dari luar yang masuk Rupanya ventilasi yang tertutup kawat anti nyamuk Tidak cukup baik mengalirkan udara ke dalam rumah Aku menyalakan semua lampu karena hari mulai gelap Setelah meletakkan tas dan menidurkan bening di kamar Aku menuju dapur Cucian piring menumpuk bau busuk mengaduk-aduk perut Sampah tercecer tempatnya terguling Astaga Baru dua hari ditinggal Bagaimana kalau sebulan Omelku mulai mengambil sapu Pertama aku sapu seluruh lantai dapur yang kotor dan licin Setelah cukup bersih Tumpukan piring mulai ku cuci Sesekali aku melirik kamar mandi yang tertutup Samar ada aroma bangkai Seperti yang pernah ku jumpai waktu itu Hatiku mulai tidak nyaman Setiap sudut gelap Seperti ada pasang mata yang selalu mengawasi Tepat azan maghrib Aku selesai mencuci piring Gegas ku tujuh kamar mandi untuk membersihkan diri Namun seperti yang ku duga Ruangan tersebut sangat menjijikan Lantai licin dan menghitam Seolah-olah bertahun-tahun tidak digunakan Bak air kosong Aura mata sedap mengeluarkan dari kloset dan lubang pembuangan air Walau sambil menggerutu Ku bersihkan juga ruangan itu Saat sedang menyikat lantai Lagi-lagi ku cumpai Gumpalan rambut yang tersangkut di ujung sikat Kaget Aku mengamati lantai yang tengah ku pijak Setelah terkena air baru ku sadar Bahwa noda hitam di permukaannya adalah Juntayan rambut panjang Aku memekik ketakutan Ku lempar sikat dan gegas keluar dari sana Ya Allah Ini rambut siapa? Batinku gemetar Urung membersihkan diri Aku memilih wudhu di wastafel Kutepis rasa takut yang mulai menggelayut Kata ibu Takut yang berlebihan hanya akan melemahkan iman Jadi harus bisa kulawan Ku usap wajah sambil berjalan menuju ke kamar Namun saat melihat pintu depan yang terbuka lebar Dadaku berdebar Apa aku tadi lupa menutupnya? Aku segera menguji pintu Lalu menghampiri kamar yang tertutup Bending tidak ada suaranya Mungkin masih tertidur Benar saja Bayi itu masih terlelap dengan posisi mirim menghadap jendela Aku mengembuskan nafas lega Segera kutunaikan sholat mahrib meski badan sedikit gatel karena belum mandi Menjelang roka terakhir aku merasa ada sesuatu yang mengawasi di belakang Dari hawa ruangan yang mendadak pengap Bayangan itu terasa besar Aku melanjutkan gerakan sholat Tetapi saat sujud tengkuku terasa kaku Astagfirullah Astagfirullah Bisikku dalam hati Setelah kurang lebih satu menit dalam posisi sujud Aku baru bisa melanjutkan gerakan sholat hingga salam Wajahku gegas berpaling keranjang Bening tidak ada Allahu Akbar Bening Pekiku Tanpa melepasmu kena aku menyisir sekitar kamar hingga ruang tengah Lututku bergetar hebat Kaki serasa berat untuk melangkah Pikiran berkecamuk Air mata mulai mengambang saat melihat pintu depan terbuka lebar Bening Aku berteriak kencang Saat demikian aku sangat kesal karena tidak memiliki alat komunikasi sama sekali Tetangga pun jauh Butuh sasa aku ke dapur mengambil panci dan sendok sayur Kugunakan benda tersebut untuk memancing keributan Bening Aku menghambur ke halaman sambil memukul panci keras-keras Aku yakin Makhluk itu yang mengambil putriku Seperti orang gila Aku berlari Ke arah rumah Mbak Novi Ia tetangga terdekatku selain Mbak Ayu Suara berisik yang kubuat berhasil memancing dua orang lelaki keluar rumah Ya Allah Mbak Nuni Ada apa? Pak Sugi dan Pak Narto mengarahkan senter ke arahku Bening Bening hilang Aku tersenggal Tubuh mendadak kehilangan tenaga hingga luruh ke tanah Astagfirullah Pak Narto kaget Ia segera meminta Pak Sugi menjagaku Sedangkan ia akan mencari bantuan warga Kapan hilangnya Mbak? Tanya Pak Sugi Aku terdiam Lidah terasa keluh karena desakan air mata yang siap menganak sungai Ucapan Pak Sugi terdengar samar Karena ada dengung aneh yang memenuhi gendang telinga Sekilas aku mendengar tangisan bening Gegasku palingkan wajah ke arah Kalibendo Arahnya dari sana Bening Desisku berusaha bangkit Tanpa mengindahkan seruan Pak Sugi Aku menguatkan kaki dan berlari dalam kegelapan Aroma yang kukenal terasa dekat dan kian tajam Tanpa rasa takut Aku mengumpat menyuruh makhluk itu menampakkan diri Dasar makhluk jalan Keluar kamu Aku mengherdiknya Deru angin menggerahkan sebatang pohon hingga nyaris tumbang Derak ranting patah membuat mataku menatap nanar ke sekitar Gelap Aku hanya bisa melihat bayangan pohon yang berjajar seperti tengah mengepungku Samar terdengar suara orang memanggil namaku Namun aku tidak melihat keberadaan mereka maupun cahaya obor yang pasti digunakan untuk penerangan Riuh peralatan dapur ditabu Entah kenapa telingaku sakit mendengarnya Tiba-tiba ada suara bayi Aku memutar badan Suara itu ada di belakangku Kuraba ruang yang gelap yang pekat Tanganku hanya menggapai ranting pohon Gemersik angin mengusik mukenaku yang koyak Sekuat hatiku lebarkan mata untuk mencari keberadaan bening Suka Mi Aku tahu kamu yang menculikan aku Lekas kembalikan Teriaku mulai emosi Sebuah geraman panjang mengusik tengkuku hingga meremang Aroma amis berbaur dengan wangi pandan yang menyengat Aku berusaha mencari sumber suara sekaligus bahwa itu Sepertinya tidak jauh dari tempatku berdiri Suka Mi Tangisan bening melengking Samar sosok itu mulai terlihat Kulitnya kehijauan Rambut gimbal mengembang Sebelah tangannya menyembunyikan bening diantara buah dada yang menggelantung Nyaris menyentuh tanah Mulutnya dihasitari yang menenteskan liur berlendir Kembalikan anakku Pintaku mengelurkan tangan Walau sudah menguatkan hati Tetap saja penampilannya membuatku gentar Dari mana kau tahu namaku Makhluk itu membulatkan mata Padahal aku hanya menebak Tolong Kembalikan bening Aku berusaha mendekat Tetapi kaki seperti ada yang mengikat Membuatku terjungkal Wajahku membentur tanah Ada cairan asin yang tercecap oleh lidah Tidak semudah itu Ia menghentakkan kaki ke tanah Membuat daun-daun kering berhampuran ke tubuhku Kita tidak ada urusan Kenapa kamu mengambil bening Aku tercekat Bunuh Ia mengerah marah Apa? Jantungku sesaat berhenti berdetak Bunuh suamimu Aku tidak sanggup melihat binar kemarahan di wajahnya yang buruk rupa Namun tangisan bening membuatku bertahan Aku harus mengambilnya kembali Tolong Jangan sakit anakku Ibaku tanpa bangkit dari tanah Laki yang berianat Harus dibunuh Makhluk itu mengimbaskan tangan kirinya yang berkuku panjang Sebuah pohon tumbang Sebagian batangnya menimpa kepalaku hingga berkedut nyeri Aku terdiam Pikiranku mulai kuatur sedemikian rupa Entah bagaimana rasanya ada sosok lain yang mengawasiku dari kejauhan Ia mengembuskan hawa sejuk yang membuatku fokus berdoa Memohon keselamatan kepada Allah semata Demi Allah Dunia kita berbeda La haula wa la kuata illa bilhil alil azim Gumamku memenjamkan mata Sebuah tarikan pada tubuhku Membuat hawa di sekitar berubah Mataku masih terpecam Tetapi rasanya ada banyak cahaya mengelilingi Perlahan telingaku mulai menangkap suara orang melafatkan ayah suci Alhamdulillah Tubuhku terbaring di atas rumput Mungkin masih melilit meski kotor dan koyak Udara dingin menyergap sebuah tangan membantu ku bangun Bening Dimana bening Aku menatap nanar Alhamdulillah Sudah ketemu mbak Ini Seorang lelaki menyerahkan bening yang terlelap kepada aku Tangis seharu tak bisa lagi ku sembunyikan Aku memeluk bening dengan erat Mari Kami antar pulang Ajak Pak Narto Aku berusaha berdiri Tetapi kaki sangat sakit Rasanya masih ada sesuatu yang mencengkram Kusibak sedikit gamis yang menutupi Ternyata ada memar disana Astagfirullah Desis Pak Suki Maaf mbak Karena gak ada mas ramah Apa boleh kami membantu mbak Nuni Aku mengangguk Tidak ada pilihan lain Semua yang datang ke tepi hutan bambu ini laki-laki Ku serahkan bening kepada Pak Narto Sementara Pak Suki membantuku berdiri Gemerci kali rana air kali benda terdengar sangat jelas Aku menoleh sekilas Benar Tadi aku berjumpa makhluk itu lagi Sokemi Aku terbangun dengan badan yang sangat pegal Semalam beberapa orang berjaga di sekitar rumah Mereka khawatir kami kembali hilang di bawah wewe Mas Rama baru pulang setelah ada yang menjemput ke kios Bu Narto menemani ku tidur di kamar Minum jamunya dulu mbak Ucap wanita parubaya itu tersenyum Makasih bu Jamu apa ini Aku mengundus baunya yang khas Jamu sawanan Saya beli racikan terus rebus sendiri Ujarnya Pagi-pagi begini Bu Narto sudah ke pasar Aku tak enak hati Amak yang belikan kok Saya nitip sekalian Lagipula ini sudah jam delapan Bu Narto tertawa kecil Aku menatap halaman samping yang terang-beneran Mungkin aku teronggok di ambil baju kotor Ya kejadian semalam bukan mimpi Meski rasanya mustahil terjadi Ya sudah Karena Mbak Nuni sudah bangun Saya pamit pulang dulu ya Bu Narto mengusap bening lembut Aku bisa melihat ada pemar di dada bayi berusia tiga bulan tersebut Sekali lagi makasih ya Bu Aku menyelaminya Haru Sama-sama Mbak Pikiran jangan biarkan kosong ya Ingat selalu sama Gusti Allah Pesannya sebelum keluar kamar Aku menyesap minuman paya tersebut hingga tandas Ada rasa hangat yang menjaliri tubuh Walau rasa mual tak bisa ku sembunyikan Pintu kamar diketuk Mas Rema masuk membawakan sarapan Sudah enakan D Sapanya Entah kenapa aku merasa enggan menatap wajahnya Ia Sahutku Maaf Ia meletakkan nampan dan meraih tanganku Untuk apa Tanya ku dingin Mas Mas gak tau kalau bakal ada kejadian seperti ini Ucapnya liri Benar kan Mas pake popok wewe itu untuk penglaris Tekanku Ke Kenapa Kalau gak Mana mungkin Sosok itu mengganggu ku dan bening Potongku Mas Rama terdiam Nafasnya terdengar berat Mbak Mbak Ayu hamil Bisik mas Rama membuatku membulatkan mata Rasanya dari buan jarum yang melubangi jantung Kamu Aku gak bisa nafas Sesak Dunia aku mendadak gelap D Dengarkan mas dulu Pintah mas Rama meraih tubuhku Pergi Pergi kap Usirku Jadi ini alasan Sukumi berucap seperti itu Namun kenapa Kenapa harus Mbak Ayu Sejak kapan Mas Rama menunduk diam Nasi yang ia bawakan ingin ku campakan ke wajahnya yang tak berperasaan Sakit Sakit Dadaku berdenyut nyeri Mas harap kamu mau mendengarkan penjelasan ini saat sudah siap Ucap mas Rama dari balik pintu Aku menutup telinga risih mendengar suaranya Tidak ada air mata yang tertuang Aku hanya ingin pulang Ibu Kenapa pernikahan sedemikian rumit Aku tidak tahu Mana yang lebih menakutkan Kehilangan mas Rama Atau kehilangan nurani karena sakit hati Seharian Aku mengurung diri di kamar Entah apa yang dilakukan mas Rama di luar sana Tetapi ia benar-benar tidak ke kios Sesekali aku mendengar ada yang datang Samar mereka menanyakan kondisiku dan bening Namun Mas Rama beralasan bahwa aku baik-baik saja Dan hanya ingin istirah di kamar Aku menutup jendela Muak rasanya menatap halaman samping Dimana rumah Mbak Ayu terlihat Wanita yang kabarnya mandul dan baru beberapa minggu menjanda itu hamil Sejak kapan mereka melakukan hal keji itu Aku membuang nafas Menatap bening yang memainkan ujung selimut Ingin rasanya aku menghubungi ibu Memintanya datang kemari dan memelukku Hah Apa aku kesana saja sekarang Kalau mas Rama tidak mau mengantar Biar ku cari saja ujak langganan Pak Karmin Kuambil lagi tas yang kemarin belum ku simpan Memasukkan beberapa halai pakaian bening dan milikku Lalu bersiap Jarum jam menunjukkan angka sebelas Sebentar lagi waktu zuhur Tetapi aku tidak bisa menunggu lebih lama Ku gendong bening lalu membuka pintu Ku lihat mas Rama tengah berbaring di sofa Ia langsung terbangun dan menatapku penuh iba Mau kemana dek? Tanyanya canggung Kurma ibu Sahutku dingin Mas Rama mengusap wajah Pandangannya menyisir seperti mencari sesuatu di atas meja Ayo Mas Antar Mungkin kamu butuh waktu untuk tenang Ucapnya lirik Tanpa banyak bicara aku menaiki motor barunya Sepanjang jalan kami benar-benar membisu Aroma amis samar masih tercium Meski mas Rama hari ini tidak berdagang Aneh Tetapi aku malas membahasnya Setelah memastikan aku memasuki teras Mas Rama gegas berbalik ke arah Sekilas kulihat ia menatapku sejenak Mulutnya seperti hendak mengatakan sesuatu Aku tahu Mungkin ia tidak ingin masalah kami diketahui bapak dan ibu Loh bening Mana papamu Ibu keluar saat mendengar motor mas Rama pergi Sudah pulang bu Banyak pekerjaan Sahutku dengan masam Ibu memindai mataku Ia pun meraih bening dan mengajak kami masuk Ada masalah apa Tanya wanita itu pelan Hah Apa ibu belum mendengar kabar semalam Nundi takut di rumah bu Kemarin Aku menceritakan seluruh kejadian kemarin Maghrib hingga malam Dimana bening menghilang dan aku mencarinya bersama warga Namun tentang makhluk itu Sementara aku belum menyinggungnya Astagfirullah Ibu mengusap dada Bening yang berada dalam dekapan Ia periksa seluruh tubuhnya Memastikan tidak ada yang terluka Saat menemukan memar di dada bening Lafaz istighfar Kembali terucap Kenapa Kenapa gak ada yang bilang kemari Sesal ibu Aku terdiam Azan zuhur berkumandang Bertempatan dengan bapak yang pulang dari ladang Seikat rumput ia rebakan di samping rumah Tak lama tubuh yang mulai menuai itu Memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri Sementara tinggal disini Biar saja kalau suamimu gak mau Sejak berjualan baso Kenapa ramah jadi malas kemari Gerutu ibu sambil bangkit dan menyerahkan bening kepada aku Lagi-lagi aku memilih untuk tidak menjawab pertanyaan ibu Walau dada terasa sesak Ingin sekali menumpahkan beban masalah keluarga kami Tapi aku menahannya Belum Mungkin belum saatnya ibu tahu tentang masrama dan hal yang telah ia lakukan Sana makan Biar bening ibu bopati dulu Titahnya kembali dari dapur membawa batok kelapa berisi minyak kelapa hangat Aku tahu Karena sejak dulu jika ada yang terluka Ibu akan mengoleskan minyak tersebut Biasa dalam kondisi hangat Aku tertati setelah menyerahkan bening ke pangkuannya Kamu ada yang sakit Tanya ibu mengerinitkan alis Sedikit Aku mengangkat gamis Memperlihatkan memar yang melingkari kedua betis Astagfirullah Nanti setelah makan oleh sini Ucapnya menunjuk batok Aku pun mengangguk Entah kenapa di rumah ibu aku bisa makan dengan lahap Sayur dan lauk yang biasa aku buat di rumah Tidak senikmat buatan ibu Terlebih hawa disana air-air ini membuat perasaan tidak nyaman Selain nasi dan sayur yang lebih cepat basi dari biasanya Sendiri dok Sapa bapak yang baru selesai mandi Sama bening pak Sautku memunyapkan nasi dengan lebih cepat Rama Aku tidak menyaut Bapak pun berlalu ke depan Menemui ibu yang tengah meminjat bening dan membaluri dengan minyak kelapa Tak lama aku dengar mereka membicarakan kejadian yang baru kami alami Apa kamu ketemu makhluk itu? Tanya bapak menghampiri menjamakan Iya pak Aku mengangguk pelan Apa yang ia katakan? Kenapa sampai harus mengambil bening? Cercanya Nuni Gak tau pak Ujarku lirik Eh tenan dok Desah bapak Aku teringat percakapan dengan makhluk berkulit hijau itu Yang samar masih terekam dalam ingatan Namun tidak mungkin kukatakan kepada mereka Bahwa ia memintaku untuk membunuh mas Rama Bapak berlalu ke kamar sholat Aku pun membereskan piring kotor Lalu mengambil wuzu Terdengar rangekan bening dari ruang depan Juga ibu yang bernyanyi tembang jawa untuknya Malamnya Sambil mengurut kakiku Ibu membicarakan lagi perihal rumah yang sekarang kami tempati Menurutnya kami harus menggelar pengajian sekaligus Rukia Karena khawatir ada makhluk galus yang bersama ayaman di sekitar maupun di dalam rumah Rumah itu kan Walau sudah direnovasi Cukup lama gak ditempati Meski kalian pernah selamatan sebelum manggun Tapi baiknya dilakukan lagi sekali saja Tuturnya Iya Nanti Nuni bicara lagi sama mas Rama Saudku Sementara Pakai saja ponsel bapak nduk Masa saman modern begini kalian yang masih muda gak pegang hp Seluruh ibu Aku tersenyum kecut Tapi Nanti bapak gimana Tanya aku Masih ada hp ibu Ya walau jadul setidaknya bisa buat komunikasi Kalian kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi kami Ucap bapak Aku mengangguk Walau belum tahu kapan akan kembali ke rumah Hubunganku dengan mas Rama masih memanas Mengingatnya saja membuat Diniut nyeri kembali menjalar Alasan apa yang akan ia buat demi menutupi perbuatan itu Nih Hp nya Pulsah masih banyak Nomornya ada di kontak Bapak memberikan ponsel keluaran tahun 2006 berwarna biru putih tersebut Kulihat nama-nama kontak yang tertera tidak banyak Hanya orang-orang sekitar dan beberapa keluarga Sesaat jariku berhenti menekan tombol navigasi pada nama kontak Hilmi Ah Bapak menyimpan nomor lo lagi itu Entah kenapa aku ingin mencoba mengirim pesan dan menanyakan perihal ucapannya waktu itu Tentang konsekuensi yang harus mas Rama terima Sejauh mana ia tahu mengenai kecurangan yang selama ini suamiku lakukan Saat masuk kamar Ku bawa ponsel bapak Pelan ku ketikan sebaris kalimat dan mengirimkannya ke mas Hilmi Assalamualaikum Ini aku Nuni Maaf Ada yang ingin aku tanyakan Semoga mas Kenan memberi penjelasan Status pesan telah terkirim Aku menunggu balasan sambil menghitung gerak jarum jam yang merasa melambat Apa ia sudah tidur Malam begitu larut Baru pukul 21.15 Lirih nada pesan membuatku mengerjab Nyaris aku tertidur karena lama menunggu Waalaikumsalam Hanya itu Hah Aku menggeleng kesal Ku letakkan ponsel di nakas lalu kembali merebakan diri di samping bening Paginya Baru ku tahu kalau ia mengirim pesan lanjutan Kain itu Membuatnya menjauh dari Tuhan Lekas temukan dan bakar Jika tidak bisa menyadarkannya Aku menarik nafas panjang Ternyata benar Mas Hilmi sudah tahu soal kain popok wewe tersebut Namun bagaimana caranya menemukan benda itu Apa meminta tolong seseorang Entah bagaimana aku teringat Pak Junaidi Orang itu sudah dua kali menemuiku dan mencari kain yang juga ada pada Mas Rama Mungkin saja ia tahu dimana kira-kira Mas Rama menyembahnya Hanya saja dimana aku bisa menjumpai lelaki dukun itu Seperti biasa Pagi hari aku menyempuh halaman selagi bening tertidur Namun tiba-tiba ibu memintaku belanja ke tukang sayur yang biasa manggal di balai desa Sebentar saja Ibu jaga bening kalau dia bangun Ditanya Aku pun menerima selimba ruang biru Dan menyimak apa saja yang perlu dibeli Tanpa menunggu lama Aku langkakan kaki menyusuri jalan dusun Yang sudah dicor halus Beberapa rumah sudah banyak yang berubah Tetapi penghuniannya masih sama Ramah Dan mengenaliku Walau sekarang sudah tidak lagi tinggal bersama ibu Kerumunan di tukang sayur sudah terlihat Tetapi langkahku terhenti oleh pengendara motor yang mengklakson dari belakang Ketemu lagi kita Sapa lelaki itu tersenyum Seperti tahu bahwa aku tengah mencarinya Ia muncul begitu saja Anda Tetap saja aku kaget Bagaimana Sudah ketemu kainnya Saya naikkan harganya kalau memang Anda mau menjualnya Ucap Pak Edi berbinar Aku menarik nafas Memandang orang-orang yang berbelanja dari kejauhan Merasa tidak enak jika berbincang di jalan Terlebih dengan lelaki asing Aku pun memiliki ide lain Berikan pensel Anda Berikan pensel Anda Desaku Untuk apa Pak Edi mengerit bingung Saya hanya akan berbicara Berbicara Lewat pesan Jadi lekas berikan Tandasku Ia pun paham Gegasku ketika nomor bapak yang sementara menjadi milikku Tanpa salam aku meninggalkan Pak Edi menuju halaman balai desa Segera aku cari pesanan ibu dan membayarnya Motor Pak Edi menjauh aku mengembuskan nafas lega Semoga tadi tidak ada yang melihat kami yang menyebarkan kabar buruk Karena belakangan Baru ku tahu kalau dukun itu seorang duda Saat bening tidur siang Aku mulai menyusun rencana pencarian kain yang dipercaya menjadi penyebab dagangan masrama laris Pertama mungkin aku minta tolong Pak Edi agar datang ke kios masrama Dan memastikan bahwa kain itu ada di sana Jika memang ada Aku sendiri yang akan membongkar seluruh isi kios Maka aku ketikan sebaris pesan berisi permintaan tolong Agar ia mau datang ke kios masrama Di hari yang telah kutentukan Selain pepok wewe Ada hal yang lain yang ingin saya sampaikan Tapi ini tidak gratis Setelah kain ada di tangan saya Semua informasi terkait makhluk itu akan saya berikan Begitu pesan balasannya Beberapa saat kemudian Dasar Baiklah setuju Aku mendengar sekesal Tunggu Kata Mas Hilmika ini terus dibakar Apa tidak masalah kalau aku menyerahkannya saja ke Pak Edi Ya aku pikirkan nanti saja setelah semuanya terbongkar Aku menyingkap baju bening Memar di dadanya mulai menghilang Tinggal tersisa bercak kuning pucat Kakiku pun mulai terasa ringan Setelah sebelumnya nyeri dan sedikit berat Setiap kali ada motor lewat Aku selalu waspada Takut jika itu Mas Rama yang datang menjemput Aku belum siap pulang Duk Tidur Ibu mengetuk pintu Aku terduduk Enggak bu Saudku pelan khawatir mengagetkan bening Pintu terbuka Ibu masuk dan langsung mengambil tempat di sampingku Bagaimana Sudah ada rencana petugia rumahmu Tanyanya mengulang pembahasan semalam Aku menggeleng Noni belum tahu bu Belum berembuk dengan Mas Rama juga Kalau mau Minggu ini saja Ibu akan bantu carikan kiai dan perlengkapan selamatan Tawarnya Dadahku bergemuruh Kalau sampai minggu ini Kayaknya itu belum ditemukan serta disinggirkan Ibu pasti tahu apa yang diperbuat Mas Rama Ah bukan hanya ibu Tetapi orang-orang juga Bagaimana dengan nasib kami selanjutnya Bapak pasti akan marah besar dan Dok Sentak ibu Iya bu Nanti Noni bilang Mas Rama dulu ya Karena bagaimanapun rumah itu peninggalan keluarga Mas Rama Sahutku Ya sudah Pokoknya kalau ada apa-apa beritahu ibu Ucapnya Aku pun mengangguk Esoknya Pak Edi memberi kabar Kalau ia sudah di kios Mas Rama Namun sudah pukul 10.20 belum buka Ia menunggu di seberang jalan Apa libur ya Batinku gelisah Lalu apa yang Mas Rama lakukan Di rumah jika tidak berdagang Bagaimana kalau ia sakit Atau Malah dengan Mbak Ahyu Entah kenapa Aku ingin pulang sebentar Tanpa bening Dengan alasan Mengambil baju Dan beberapa keperluan Mungkin aku bisa tahu Kondisi Mas Rama Tanpa harus menginap Sialnya Semua tetangga yang biasa Menjadi tukang ojek dadakan Sedang sibuk Ibu pun mengusulkan Meminta tolong Mas Hilmi Karena hanya lelaki itu Yang bisa memiliki waktu luang Tapi Noni gak enak bu Soalnya Aku menelan ludah Nanti ibu yang bilang Kalau kamu gak enak Ucap ibu Bukan begitu Mas Rama gak suka Kalau noni diantar Mas Hilmi Keluhku Oh Apa suamimu cemburu Goda ibu Aku memalingkan wajah Terus Mau bagaimana Katanya ada yang mau Diambil di rumah Lanjut ibu Ya sudah Sama Mas Hilmi gak apa-apa Tapi nanti ibu yang jelasin Ke Mas Rama ya Kalau dia marah Ungkasku Ibu mengangguk Ia pun gegas ke musola Yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Biasanya Mas Hilmi Memang menghabiskan waktu Di sana Jika tidak ada pekerjaan Membantu Pak Lutfi Membereskan karpet Atau hanya sekedar Duduk di tangga Ibu kembali Disusul Mas Hilmi Beberapa menit kemudian Motor bebek hitam Corak biru Masih setia Ia gunakan Dahulu Saat aku SMP Ibu sering meminta Tolong lelaki itu Untuk mengantarkunku Ke sekolah Jika musim hujan tiba Katanya Takut-takut terlambat Dan lelah Jika harus berjalan Sejauh 3 km Bening sudah bangun Tanya ibu Tanya ibu memasuki kamar Sudah Apa nuni ajak saja ya Aku ragu Eh gak apa-apa Kamu makanya enggal Kalau gak ada Hal-hal penting lagi Balik saja Ucap ibu Enggal dalam arti Dalam bahasa Jawa itu Berarti buruan Oke lanjut Aku gegas Beranjak Tanpa bertanya Mas Hilmi pun Langsung melajukan motornya Menuju kampung Suren Sepanjang jalan Hanya bunyi Mesin kendaraan Yang mengiringi kami Tidak ada percakapan Aku pun canggung Jika harus membahas Soal mas Rama Secara langsung Sudah setengah jalan Tetapi tiba-tiba Motor kami berhenti Di dekat tanjakan Seharusnya kami tinggal Melewati satu kampung lagi Namun entah kenapa Motor Mas Hilmi Malah mogok Kenapa mas Aku turun Karena tidak nyaman Sepertinya ada Mesin yang terbakar Mau ikut kembali Ke bengkel Atau lanjut sendiri Jalan kaki Mas Hilmi Berucap tanpa Menatapku Aku menimbang Sejenak Memang Belum lama Kami melewati bengkel Jaraknya sekitar 200 meter di belakang Dengan jalan melandai Motor masih bisa Kesana tanpa Harus mendorongnya Belum sempat Ku jawab Suara motor Datang dari arah Berlawanan Aku tercekat Itu Mas Rama Yang membawa keranjang Berisi bahan dagangan Ia langsung berhenti Saat melihat kami Berdiri di tepi jalan Kalian ngapain disini Wajah Mas Rama Memerah Ia menatap Mas Hilmi Penuh selidik Aku mau pulang sebentar Sahutku Mana bening Kalau mau pulang Kenapa gak diajak Mas Rama Menatapku curiga Aku bilang Mau pulang sebentar Jadi ku titipkan Sama ibu Ucapku penuh penekanan Mas Rama Mendengkus Tunggu sebentar Mas santarkan Kamu pulang Ucapnya Lalu kembali Melanjukan motor Di jalan yang datar Ia berbalik Dan menghampiriku Ayo Titahnya Kami meninggalkan Mas Hilmi Yang terdiam Dari kaca sepion Kulihatlah Laki itu pun Menggulirkan motornya Dalam kondisi Mesin mati Kenapa gak bilang Kalau mau pulang Ucap Mas Rama Memelankan Laju motornya Bagaimana caranya Kita anggap Punya alat komunikasi Ketusku Mas Rama terdiam Bahkan tidak lagi Bertanya sampai rumah Aku meminta kunci Tetapi ia tidak memberikan Ayo masuk Dan bicara Ajaknya Ku ikuti langkahnya Yang lebar Sekilas kulir Ke rumah mbak Ayu Motornya terparkir Di halaman Apa ia tidak jadi Begerja Mas Rama masuk kamar Saat kembali tangannya Memegang satu kotak Berwarna putih Ini Ponsel buatmu Mas beli dua Agar kita bisa Saling komunikasi Wujarnya Aku bergeming Ponsel itu Pasti didapat Dari hasil dagang Bukan Namun setelah tahu Bahwa ia menggunakan Popok wewe Untuk kelancaran usahanya Entah kenapa Aku takut Jika harus menggunakan Uang tersebut Kenapa Bukankah kita Membutuhkan ini Ulang mas Rama Meraih tanganku Mas Aku mau kamu Kembali seperti dulu Buang kain itu Dan bertahubatlah Masalah kamu Dan mbak Ayu Aku tidak melihat ada Kebohongan di wajahnya Namun Kenapa bisa Kalau begitu Serahkan saja Ke Pak Edi Tandasku Enggak Benda itu Sudah milik mas Kamu tenang saja Ia gak meminta Tumbal apapun Yakinnya Astagfirullah mas Istighfar Bagaimanapun itu Mushrik Seruhku Kamu gak tahu Betapa sedihnya aku Karena gak bisa Ngasih kamu Dan beri ekonomi Yang layak Ini saatnya Waktu dan kesempatan Yang bagus Untuk memberikan Kebahagiaan Kepada kalian Gilah mas Rama Tapi itu bukan Jalan yang benar mas Kamu gak tahu Apa yang dikatakan Makhluk itu Saat mencurig bening Aku menautkan gigi Hingga menggeletuk Apa Dia bilang apa Mas Rama beringsut Aku membuang muka Meskipun saat ini Diriku sedang Dikuasanya marah Tetapi tidak mungkin Kau lakukan Perintah Jinina itu Membunuh mas Rama Astagfirullah Dek Dia bilang apa Ulang mas Rama Mengguncang bahuku Kamu 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 benar Menghianatiku Cercaku Mas Rama terpekur Ia kembali Menundukkan wajahnya Dalam-dalam Benar kan Kenapa Bisiku sesak Mas Mas juga gak tahu Itu terjadi Begitu saja Desahnya lirih Dadaku bergemuruh Telinga berdenging Aku belum siap Mendengar penuturannya Gegasku langkakan kaki Ke kamar Dan mengambil Beberapa lai baju Bening Serta milikku yang kurang Aku akan kembali Kembali ke rumah Ibu Kalau kamu tetap Gak mau menyerahkan Kain itu Aku yang akan Mencarinya sampai Ketemu Tandasnya Mas Rama Tak menjawab Tetapi ya Bersikuku akan Mengantarkanku Sejenak Sebelum berangkat Aku menyempatkan diri Ke dapur Untuk minum Kondisinya Tidak seberantakan Kemarin Namun Bau busuk itu Masih tetap Menguar Kali ini Datangnya Dari kamar gudang Penyimpanan Bahan makanan Aku menecak Rumah ini Kian suram Malamnya Pak Edi Mengirim pesan Siang tadi Meski tidak Berjumpa Dengan mas Rama Ia sudah bisa Memastikan Kalau kain itu Ada di dalam kios Entah Posisi tepatnya Dimana Ia belum yakin Baiklah Kalau begitu Aku akan Ke kios Mas Rama besok Batinku Tidak peduli Jika mas Rama Melarang Akanku Bongkar Semua Isi kiosnya Hingga Larut malam Aku belum Bisa Mengistiratkan Pikiran Suara Televisi Di ruang Depan Sudah Tidak ada Bapak Dan ibu Mungkin sudah Terlelap Berulang kali Aku mengubah Posisi tidur Tetapi Setiap mata Terpejam Rasanya Ada bisikan Aneh yang terdengar Bunuh Tukarkan Bunuh Tukarkan Aku bangun Lalu duduk Di tepi ranjang Kata Kata-kata Kata-kata itu Terasa Tidak Asing Tetapi Segera Kutepis Karena Takut Menjadi Beban Pikiran Kurai Botol Minum Di nakas Lalu Menegak Akhir Yang Tersisa Hingga Tandas Tadi Siang Ponsel Pemberian Mas Rama Tidak Kuterima Kukatakan Bahwa Aku sudah Memiliki Ponsel Pinjaman Bapak Aku pun Memberikan Nomor Bapak Padanya Jika Sewaktu Waktu Ia Ingin Menghubungi Rasanya Baru Sebentar Memujamkan Mata Aku Terbangun Oleh Dering Telepon Terlihat Di Layar Nomor Asing Aku Masih Mengantuk Tetapi Karena Penasaran Kutekan Tombol Hijau Untuk Mengangkatnya Halo Assalamualaikum Sapa Aku Malas Kulirik Jam Waker Kecil Yang 30 Menit Lagi Berdering Masih Pukul 4 Dinihari Dek Ini mas Kamu pulang ya Tolong Pulang sekarang Suara Mas Rama Bergetar Mas Rama Kenapa Kantuku Langsung Lenyap Mbak Ayu Aku Menghambur Ke kamar Ibu Beruntung Ibu pun Sudah Bangun Mungkin Karena Mendengar Teriakanku Saat Mendapat Kabar Mas Rama Bu Nani Harus Pulang Raca Aku Panik Kenapa Dok Apa Terjadi Sesuatu Dengan Suamimu Ibu Mengumpahku Agar Duduk Di sofa Ruang Tamu Semua Lampu Yang Nyalakan Hingga Terlihat Wajahnya Yang Bingung Mbak Ayu Bu Mbak Ayu Meninggal Lesah Ku Menggeleng Mbak Ayu Itu Siapa Tetangga Tanya Ibu Aku Telah Telepon Terputus Nomor Mas Rama Tidak Bisa Dihubungi Ia Belum Mengatakan Dengan Jelas Kenapa Mbak Ayu Bisa Meninggal Pukul Pukul Ibu Meminta Tolong Dua Orang Tetangga Untuk Mengantarkanku Dan Bapak Kebetulan Salah Satunya Memiliki Keraba Di Kampung Suren Dan Hendak Kesana Usai Memandikan Bening Dan Menyusuinya Sampai Kenyang Aku Berangkat Dengan Perasaan Was-was Belum Lama Ada Ambulan Lewat Katanya Dari Kampung Suren Apa Ada Yang Meninggal Tanya Pak Sabto Saat Kami Sudah Dalam Perjalanan Mungkin Pak Saud Kuraku Apa Itu Ambulan Yang Membawa Mbak Ayuk Beberapa Hari Terakhir Kampung Suren Ramai Dari Anak Hilang Sampai Orang Bunuh Diri Apa Karena Itu Mbak Mbak Nuni Mengungsi Ke rumah Pumei Gurau Pak Sabto Enggak Pak Saya Memang Kangen Saja Sama Mbak Kakung Dan Mbak Putrinya Bening Gilaku Aku Memilih Diam Hingga Tiba Di Kampung Suren Memasuki Gapura Suasana Tidak Enak Sepi Walau Memang Biasanya Jam-jam Ini Orang Belum Banyak Beraktifitas Ada Bendera Kuning Yang Berterpasang Di Samping Kiri Gapura Di Halaman Rumah Pak Ayu Ramai Orang Berkumpul Serta Terparkir Satu Mobil Polisi Aku Seperti Menyaksikan Peristiwa Yang Belum Lama Terjadi Datang Kulihat Pintu Rumahku Terbuka Lebar Banuni Sapa Bunarto Mengampiri Apa Yang Terjadi Bu Kuedarkan Pandangan Kekurumunan Warga Yang Mulai Merenggang Seorang Polisi Sibuk Mencatat Itu Polisi Yang Menangani Kasus Kematian Mas Barga Masuk Dulu Saja Mbak Mas Rama Di Dalam Tita Bunarto Aku Gegas Mengambur Masuk Sementara Bapak Kerumah Mbak Ayu Diikuti Pak Sabto Dan Pak Heru Tetangga Yang Mengantar Kami Kemari Kudapati Mas Rama Yang Tertunduk Lesu Di Ruang Tamu Ia Ditemani Pak RT Dan Seorang Polisi Yang Sepertinya Tengah Menggali Informasi Baiklah Kita Tunggu Dulu Hasil Utopsi Jenazah Sambil Melakukan Pencarian Anggota Tubuh Korban Yang Hilang Sementara Anda Kami Lebung Kembali Dengan Rekanya Yang Menunggu Di Alaman Apa Maksudnya Anggota Tubuh Yang Hilang Tanyaku Sambil Duduk Menghadap Mas Rama Bayu Meninggal Di Dekat Lumbung Kepalanya Hilang Ucap Mas Rama Liri Aku Tertegun Kurasakan Hawa Tidak Enak Berembus Di Sekitar Tengkuku Pembunuhan Desisku Kemungkinan Mbak Polisi Sedang Menyelidiki Kasusnya Beberapa Warga Juga Membantu Melakukan Pencarian Kepala Mbak Ayu Jelas Pak Legimin Dengan Raut Wajah Yang Masih Tegang Aku Membuang Pandang Kehalangan Mendung Menggantung Seperti Akan Turun Hujan Setelah Sekian Lama Tanah Mengering Rumah Mbak Ayu Mulai Sepi Hanya Ada Satu Dua Orang Yang Berjaga Selebihnya Mereka Berbencar Di Belakang Rumah Kuna Mencari Potongan Kepala Yang Raib Mereka Haus Aku Ke Dapur Untuk Mengambil Minum Sekaligus Beres Masa Ramah Aku Tinggal Bersama Pak Legimin Yang Beberapa Kali Menerima Panggilan Dari Pihak Rumah Sakit Namun Tiba Di Dapur Air Dingin Habis Aku Hanya Menemukan Sedikit Air Tremos Yang Masih Hangat Gegas Kujajang Air Sambil Membereskan Perabotan Yang Cukup Berserak Saat Menata Piring Dirak Sekelebat Bayangan Melintas Di Belakangku Menuju Kamar Gudang Yang Pintunya Sedikit Terbuka Bersamaan Dengan Itu Aroma Amis Menguar Hampir Mirip Dengan Bau Keringat Mas Ramah Air Ini Tetapi Lebih Tajam Dadaku Berdebar Kudengar Suara Mas Ramah Masih Di Ruang Depan Kuletakan Piring Terakhir Lalu Beralih Ke Kamar Mandi Teringat Dengan Kejadian Terakhir Dimana Ada Banyak Rambut Aneh Tersebar Di Lantai Aku Mendorong Pintu Pelan Syukurlah Tidak Kutemukan Apapun Namun Baru Hendak Melangkah Masuk Piring Yang Baru Saja Kutata Dirak Berjatuhan Astagfirullah Pekiku Memegang Tembok Dengan Erat Ada Empat Piring Jatuh Dan Pecah Mas Rama Dan Pak Legimin Menyusul Ke Dapur Mereka Tak kalah Kaget Melihat Pecahan Kaca Yang Berserekan Di Lantai Kenapa Dek Kamu Gak Apa Tanya Mas Rama Panik Tanganku Menuju Ke Lantai Jatuh Sendiri Desisku Mungkin Harunya Kurang Pas Bak Celotuk Pak Legimin Aku Hanya Mematung Mas Rama Mas Rama Gegas Mengambil Sapu Dan Pengki Untuk Membersihkan Pecahan Kaca Apa Polisi Tadi Memeriksa Rumah Kita Tanya Aku Setelah Bisa Menguasai Diri Iya Kenapa Mas Rama Meliriku Kamar Gudeng Sudah Entah Kenapa Aku Menuju Ke Ruangan Yang Biasanya Selalu Dari Kunci Itu Sudah Lagi Pulang Gak Mungkin Ada Di Rumah Kita Karena Kita Gak Tahu Siapa Pelakunya Terang Mas Rama Setelah Bersih Mas Rama Kembali Ke Ruang Depan Aku Meneruskan Niatku Ke Kamar Mandi Namun Mataku Membulat Saat Melihat Sesuatu Teronggok Di Dalam Kloset Sepotong Kepala Berlumuran Darah Tengah Melotot Ke Arahku Kepala Mbak Ayu Dengan Tatapan Penuh Amarah Jantungku Terhenti Sesaat Kaki Tidak Bisa Berbijak Dengan Benar Hingga Membuat Tubuhku Limbung Napask Sesak Seiring Pandangan Yang Menggelap Aku Terbangun Di Kamar Ada Mbak Limah Dan Mbak Novi Menemani Mereka Membantuku Duduk Lalu Mengelurkan Segelas Air Putih Dari Jendela Yang Terbuka Suasana Di luar Terlihat Gelap Kupikir Hari Sudah Senja Bening Aku Kaget Saat Tidak Mendapati Bening Di Sampingku Bening Kan Di rumah Neneknya Mbak Mbak Nenek Terang Dulu Sabar Ucap Mbak Lima Menepuk Bundaku Seketika Aku Teringat Kejadian Sebelum Jatuh Pingsan Di Kamar Mandi Kepala Desis Ku Ketakutan Mbak Novi Gegas Merengkuh Bahuku Kalau Mbak Nenek takut Ke rumah Saya saja Yuk Ajak Mbak Novi Putari Nafas panjang Tidak Aku tidak Boleh takut Bisa saja Tadi itu Hanya halusinasi Mana mungkin Kepala Mbak Ayu Ada di rumah Mas Rama Dimana Tanyaku Setelah Beberapa Saat Menenangkan Diri Mas Rama Ke Kecamatan Tadi Di antara Pak RT Katanya Polisi Memanggil Untuk Pemeriksaan Jelas Mbak Lima Aku Menghampiri Jendela Menatap Rumah Mbak Ayu Yang kian Suram Setelah Kematian Kedua Penghuninya Secara Tidak Wajar Sebenarnya Apa Yang sedang Terjadi Saya Tadi Mendengar Pak Ale Gimin Bercakap Di Telepon Katanya Mbak Ayu Sedang Hamil Muda Jetus Mbak Novi Tubuhku Seketika Menegang Ya Benar Terakhir Mas Rama Bilang Wanita Itu Tengah Hamil Mengingatnya Membuat Darahku Berdesir Apa Mungkin Ini Semua Perbuatan Mas Rama Hamil Berapa Bulan Tanya Aku Pura Pura Kaget Kemungkinan Baru Satu Atau Dua Bulan Mbak Sahut Mbak Novi Aku Kembali Duduk Di Ranjang Khawatir Bening Menangis Segera Kutelepon Ibu Bening Sedang Tidur Apa Yang Terjadi Suara Ibu Pelan Mungkin Takut Membangunkan Bening Kemungkinan Mbak Ayu Dibunuh Bu Ucap Kuliri Astagfirullah Suamimu Bagaimana Mas Rama Sedang Ke kantor Polisi Sebagai Saksi Bapak Sepertinya Ikut Warga Melakukan Pencarian Potongan Tubuh Mbak Ayu Ujarku Menggigit Bibir Bayangan Mengerikan Itu Kembali Terlintas Aku Menggelengkan Kepala Untuk Menepisnya Astagfirullah Ya Allah Apa Kamu Kesini Saja Ibu Khawatir Ucap Ibu Bergetar Gak Apa Bu Nuni Mau Menunggu Kabar Selanjutnya Dulu Saud Ku Melirik Mbak Lima Dan Mbak Novi Kedua Wanita Itu Terlihat Gelisah Sesekali Mereka Menutup Hidung Dan Menepis Saudara Ya Sudah Nanti Nuni Kabari Lagi Ya Bu Titip Bening Pungkasku Menutup Telepon Bau Itu Kembali Tercium Kali Ini Cukup Membuat Perut Mual Aku Pun Seketika Menutup Hidung Dan Mulut Bau Apa Ini Tanyaku Menatap Kedua Tetanggaku Mereka Menggeleng Serempak Sepertinya Dari Belakang Mbak Apa Di Dapur Ada Ikan Tapi Amisnya Beda Hujan Mbak Lima Gelisah Ayo Kita Periksa Ajaku Benar Hari Masih Siang Tidak Ada Yang Perlu Ditakuti Aku Mencoba Menggunakan Kalimat Tersebut Untuk Menguatkan Hati Bertiga Kami Menuju Dapur Suasana Mendung Membuat Ruangan Pun Gelap Aku Menyalakan Lampu Agar Lebih Nyaman Gak Ada Apa Baunya Juga Hilang Kata Mbak Novi Celinggukan Aku Sedikit Bersandar Pada Pintu Kamar Gudang Entah Kenapa Tiba-tiba Ingin Masuk Kedalam Memeriksa Karena Tidak Dikunci Walaupun Rumah Sendiri Tetapi Sejak Mas Rama Menggunakannya Sebagai Tempat Menyimpanan Barang Dagangan Aku Seperti Tidak Memiliki Kuasa Untuk Masuk Kedalam Minyak Ban Novi Izin Menggunakan Kamar Mandi Namun Karena Takut Ia pun Meminta Mbak Limah Menemani Aku Segera Mendorong Pintu Gudang Seketika Aroma Pengap Menyeruak Ku Jelajahi Tembok Untuk Mencari Saklar Ketemu Aku Menyentuh Sesuatu Yang Pintu Yang Tertutup Gelap Aku Mengerjabkan Mata Sambil Merabah Hingga Terdapat Secara Cahaya Merah Di Atap Membuat Ruangan Terlihat Remang Remang Mataku Membeliak Pemandangan Di Sekitar Bukan Gudang Bahan Makan Seperti Dugaanku Melainkan Sebuah Ranjang Bambu Dengan Alas Kain Merah Dan Taburan Bunga Yang Telah Kering Di Sudut Lain Terdapat Sebuah Kelenik Di Atasnya Bagaimana Suara Itu Terasa Menggetarkan Dinding Membuat Kepalaku Pusing Sukemi Benar Ini Adalah Rumahku Saudnya Dinding Di Belakangku Seperti Terbelah Sosok Itu Pun Menampakkan Diri Dengan Mata Merah Menyala Apa Maksudmu Sentaku Kau Lihat Itu Disanalah Suamimu Tidur Setiap Malam Tertentu Ejeknya Dadaku Seperti Indak Meledak Selain Hawa Ruangan Yang Pengap Ucapan Makhluk Itu Seakan Merobek Jantung Dan Meremas Tidak Mungkin Kau Hanya Makhluk Yang Pandai Berdusta Geramku Kamu Pikir Manusia Itu Suci Lihat Suamimu Dia Rela Menggadaikan Nyawanya Demi Harta Menggadaikan Nyawa Apa Maksudmu Aku Meninggikan Suara Lihatlah Aku Sudah Membantunya Menghabisi Nyawa Wanita Itu Sekarang Giliranmu Yang Membunuh Suamimu Itu Perjanjiannya Lantai Yang Kupijak Seolah Menjadi Lubang Hitam Membawaku Terjun Kedalam Lorong Gelap Seperti Tak Berujung Aku Berteriak Berusaha Menggapai Apapun Agar Tidak Makin Jatuh Dan Tersesat Saat Nyaris Kehilangan Asa Bayangan Laki Membawa Ragaku Kembali Naik Napasku Sesak Sepertinya Udara Di Kegelapan Ini Mulai Habis Berhenti Sukemi Dia Tidak Bersalah Sudahi Dendamu Samarku Dengar Lelaki Itu Menghardik Dan Aku Seperti Terhantam Ribuan Duri Kepala Memberat Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dimana Aku Mbak Mbak Nuni Panggilan Itu Tertangkap Telinga Seperti Suara Mbak Novi Astagfirullah Istighfar Mbak Ingat Allah Seru Mbak Novi Mengguncang Tubuhku Aku Sadar Telah Lalai Dalam Hati Lekas Kuucap Lafal Itu Berulang Ulang Hingga Mata Bisa Terbuka Lebar Tubuhku Terbucur Di Ambang Bintu Tengah Dekat Kamar Gudang Yang Tertutup Nyeri Langsung Menyergap Saat Aku Berusaha Duduk Apa Yang Terjadi Kutata Mbak Novi Dan Mbak Lima Sili Berganti Kami Yang Harus Tanya Mbak Kenapa Mbak Nuni Berteriak Sambil Tiduran Di Lantai Ucap Mbak Lima Aku Terdiam Ingatan Itu Bukan Seperti Mimpi Jiwaku Baru Saja Ada Di Dunia Lain Setelah Raga Memasuki Gudang Ya Allah Di Dalam Gudang Itu Assalamualaikum Sapaan Diteras Membuatku Gegas Bangkit Dibantu Mbak Novi Ternyata Mbak Sudah Lama Aku Tidak Belanja Dan Berjumpa Wanita Yang Kerap Mengenakan Caping Bambu Itu Wa Alikumsalam Masuk Mbak Ajaku Kini Kami Duduk Berempat Di Ruang Tamu Mbak Memijat Sekitar Kakiku Yang Memar Kepala Mbak Nuni Berdarah Apa Terjadi Sesuatu Tanya Emak Melihat Rempesan Darah Di Gerudung Hijau Tadi Jatuh Saudku Menyentuh Luka Yang Mendadak Perih Banovi Bisa Ambilkan Bawang Merah Parut Pintak Emak Baik Banovi Mengangguk Ia pun Beranjak Ke dapur Meski Wajahnya Terlihat Enggan Balimah Baru Hendak Menyusul Saat Teriakan Banovi Membuat Kami Serempak Berdiri Kepala Kami Berhambur Ke dapur Menyusul Banovi Balimah Menarik Baju Emak Sedangkan Aku Karena Gugup Jempol Tersandung Kaki Meja Hingga Tubuh Tersungkur Sambil Menahan Sakit Aku Merangkak Menyusul Mereka Banovi Berjongkok Di bawah Lemari Gantung Sambil Menutupi Wajahnya Dengan Kedua Telapak Tangan Balimah Menyentuh Pundaknya Tetapi Ia Malah Menjerit Histeris Ada Ada Kepala 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 Mbak Ayu Di dalam Lemari Racaunya Mana Mungkin Mbak Salah Lihat Kali Jatuh Semak Sekilas Kulihat Wajahnya Pun Menegang Apamah Juga Memiliki Rasa Takut Seperti Kami Kupikirnya Cukup Kebal Dengan Hal-hal Seperti Ini Mbak Novi Terisak Aku Pun Mengajak Mereka Kembali Kedepan Namun Emak Terlihat Ingin Membuka Lemari Dan Memastikan Tidak Ada Apa-apa Di Sana Mau Ambil Bawang Merah Kan Biar Emak Yang Ambilkan Tukasnya Mbak Novi Masih Meringkuk Ketakutan Mbak Lima Sedikit Mundur Memberi Jalan Kepada Emak Agar Bisa Merai Pintu Lemari Aku Menan Nafas Walau Yakin Apa Yang Dilihat Mbak Novi Hanyalah Halusinasi Sama Sepertiku Tadi Tetapi Kejadian Ini Cukup Mendebarkan Plak Pintu terbuka Dalam sekali sentak Lemari itu Memang hanya Sebagai tempat Menyimpan Bumbu Emak Memijitkan kaki Agar bisa Meraih wadah Paling atas Namun Tiba-tiba Sesuatu jatuh Menggelinding Astagfirullah Kami Memeki Kaget Mbak Novi Tidak berani Mengangkat Wajah Ia pun Meraih Lenganku Dan Menggamnya Dengan Herat Ya Allah Cuma Toples Kok Ucap Emak Tersenyum Kecut Aku Meringis Menertawakan Kekonyolan Kami Sudah Dapat Kita Porut Saja Di luar Ujar Emak Aku Berjalan Sambil Berpegangan Pada Tembok Kaki Yang Sakit Makin Nyeri Mbak Novi Tertati Di Papa Mbak Lima Saya Boleh pulang Takut Azam Menyari Walau Di rumah Ada Bapaknya Pamit Mbak Novi Setelah Bisa Menenangkan Diri Iya Silahkan Mbak Maaf Saya Jadi Merepotkan Angguku Kepadanya Mbak Novi Menggeleng Hanya Itu Reaksinya Mungkin Benar Benar Merasa Tertekan Apa Saya Boleh Mengantar Mbak Novi Takut Di jalan Kenapa Ucap Mbak Lima Aku Menelan Luda Mereka Akan Pulang Jadi Aku Di rumah Hanya Bersama Emak Itu Pun Kalau Ia Tidak Ikutan Pergi Karena Takut Nah Tidak Mungkin Emak Begitu Bukan Ya Sudah Biar Emak Yang Menemani Mbak Nuni Pungkas Emak Membuatku Mengangguk Lega Sepeninggal Mereka Kami Tidak Banyak Bicara Emak Mengurut Kakiku Yang Terkilir Luka Di Kepala Pun Ya Obati Menggunakan Parutan Bawang Merah Perih Tetapi Katanya Membuat Lukanya Lekas Pulih Terdengar Suara Beberapa Orang Lelaki Dari Arah Belakang Rumah Aku Gegas Keteras Dan Menunggu Rombongan Tersebut Terlihat Ada Bapak Di Antara Mereka Wajah Wajah Menyeratkan Rasa Lelah Dan Putus Asa Dok Bapak Tak pulang Saja Kalau Ada Bapak Lekas Perikabar Pamit Bapak Eh Enggak Makan Dulu Pak Aku Berbasa Basi Padahal Sejak Pagi Pun Perutku Belum Terisi Enggak Usah Tadi Sudah Makan Bareng Bareng Di Kini Sekitar Rumah Aku Menjadi Sepi Tidak Ada Yang Mau Berjaga Di Rumah Mbak Ayu Lagi Pula Dijaga Seperti Apapun Kepala Mbak Ayu Tidak Akan Pulang Sendiri Membayangkannya Membuatku Kembali Bergedik Ngeri Belum Ada Kabar Dari Mas Ramah Tanya Emak Membuyarkan Lamonanku Belum Mak Coba Saya Telepon Dulu Aku Beranjak Kedalam Untuk Mengambil Ponsel Di Dalam Kamar Belakang Itu Untuk Apa Mbak Tanya Emak Saat Aku Kembali Ke Ruang Depan Itu Cuma Gudang Tempat Mas Ramah Menyimpan Bahan Bahan Dagangan Mak Saud Gu Gugup Bagaimanapun Aku Sendiri Masih Tidak Percaya Jika Di Dalamnya Ternyata Terdapat Rahasia Mas Ramah Boleh Saya Masuk Pintang Membuatku Bingung Untuk Apa Mak Aku Mengurutkan Niat Menelepon Mas Ramah Emak Tersenyum Saya Hanya Ingin Memahasikan Sesuatu Jantungku Tidak Hantinya Berdegup Rencang Kali Ini Karena Merasa Mak Sudah Mencurigai Kamar Gudang Tanpa Bisa Menolak Aku Mengizinkan Emak Membuka Pintunya Yang Tidak Dikunci Krek Emak Sempat Tersurut Mundur Mungkin Karena Kaget Melihat Ruangan Yang Sang Gelap Bibirnya Merapalkan Sesuatu Aromata Sedap Menyergap Pindera Penciuman Aku Mengidip Kedalam Lewat Bau Emak Namun Tiba-tiba Wanita Itu Terdorong Mundur Hingga Jatuh Menimpa Aku Astagfirullah Pekik Kami Bersamaan Terasa Ambusan Angin Dingin Menyentak Dari Dalam Kamar Ada Apa Mak Tanya Aku Gemetar Apa Apa Isi Ruangan Itu Emak Mengulurkan Telunjuk Yang Bergetar Aku Terdiam Sejenak Menelan Luda Dengan Susah Paya Rumah Ranjang Sukami Ucap Ucapku Terbatah Dari Dalam Kamar Terdengar Benda Berjatuhan Emak Memenjamkan Mata Merapalkan Ayat Suci Dan Beberapa Patah Kalimat Jawa Tengguku Memberat Seiring Pandangan Yang Berputar Ada Suara-suara Asing Menggema Di Telinga Perlahan Barang-barang Di Sekitarku Berubah Emak Yang Ada Di Hadapanku Menghilang Sekelebat Bayangan Di belakang Membuatku Berbalik Badan Seorang Lelaki Melangkah Tergesa Sambil Menjinjing Sesuatu Pakainya Cukup Aneh Kas Orang Masa Lampau Aku Tersadar Tengah Terjebak Di Masa Lalu Kuhampiri Ia Tetapi Tentu Saja Kami Tidak Bisa Saling Sapa Kaget Kutatap Wajah Itu Lekat Ia Sangat Mirip Dengan Mas Rama Ia Membuka Buntalan Besar Menata Isinya Dan Menghitung Kembali Mantap Lalu Mulutnya Bergerak Memanggil Seseorang Seorang Perempuan Cantik Muncul Dari Dalam Kamar Kebaya Yang Ia Kenakan Bersinar Rambut Ikalanya Tersanggul Rapi Dengan Aroma Minyak Kurang Aring Aku Menarik Nafas Panjang Benar Sekarang Aku Bisa Merasakan Hawa Sekitar Bahwa Aroma Kain Kain Dalam Buntalan Itu Bisa Kucium Baunya Lelaki Itu Beranjak Mungkin Akan Menjajakan Aneka Kain Tersebut Aku Pun Mengikuti Kemana Ia Pergi Namun Baru Beberapa Depan Kami Melangkah Perempuan Yang Kuduga Istri Si Lelaki Terlihat Mengendap Di Belakang Seperti Hendak Mengikuti Diam Diam Aku Mencoba Membiarkan Toh Kami Tidak Bisa Saling Melihat Lagipul Hanya Jiwaku Yang Sedang Berkelana Kami Tiba Di Sebuah Rumah Sederhana Seorang Perempuan Berbadan Sintal Menyapa Lelaki Penjual Kain Dengan Senyuman Semeringat Ia Terlihat Antusias Memilih Kain Sutra Terbaik Yang Disodorkan Si Lelaki Mereka Terlibat Pembicaraan Hangat Tetapi Aku Hanya Bisa Melihat Gerak Bibir Dan Espresi Wajah Yang Cerah Mereka Sepertinya Sudah Sering Saling Sapa Bukan Sebagai Penjual Dan Pembeli Melainkan Dua Orang Yang Dimabuk Kasmara Kepalaku Berpaling Kearah Tumpukan Jerami Di Sudut Halaman Perempuan Yang Mengikuti Si Lelaki Memasang Wajah Garang Ia Menjejak Tanah Dengan Gusar Lalu Pergi Begitu Saja Telingaku Seperti Tertusuk Jarum Langkingan Anah Memaksa Mata Untuk Terpejam Dan Menangkupkan Kedua Tangan Pada Telinga Udara Di Sekitar Terasa Berputar Bising Dan Membuat Mual Saat Situasi Mulai Tenang Aku Membuka Kelopak Mata Terlihatlah Adegan Mengerikan Dimana Sosok Jasad Bermanikan Darah Tergeletak Di Tanah Kepalanya Remuk Dada Berlubang Perempuan Ayu Yang Kulihat Tadi Tampak Mengerikan Mata Melotot Dengan Rambut Terurai Kacau Saat Itulah Aku Menyadari Ia Perempuan Dalam Mitos Sukemi Bibirku Bergetar Memanggil Namanya Ia Menoleh Menyungginkan Senyum Licik Penuh Kebencian Lelaki Pengkhianat Patut Dibunuh Desisnya Aku Mundur Sukemi Melengkingkan Tawa Yang Membuat Tubuhku Bergetar Hebat Entah Entah Bagaimana Sebuah Tangan Meraih Tubuhku Untuk Masuk Ke Sebuah Lorong Panjang Aku Terbangun Di Pangkuan Emak Lantai Tempatku Berbaring Terasa Sangat Dingin Tubuhku Menggigil Alhamdulillah Sudah Sadar Ucap Emak Lega Emak Saya Sudah Tahu Suk Mi Emak Menempelkan Telunjuk Ke Bibir Ia Menuju Kamar Solat Dimana Pintunya Perlahan Terbuka Sendiri Mataku Membelalak Lelaki Yang Berdiri Di Ambang Pintu Sangat Mirip Dengan Yang Kulihat Tadi Suami Sukemi Pukul 15 Polisi Menurunkan Sekor Ranjing Pelacak Untuk Membantu Pencarian Potongan Kepala Mbak Ayu Sebelum Itu Dari Kantor Polisi Mas Rama Mengabarkan Bahwa Belum Ditemukan Adanya Strik Jari Orang Lain Di Baju Yang Dikenakan Bayu Aku Menyandarkan Tubuh Ada Sofa Badan Terasa Lemas Karena Beberapa Kali Pingsan Bunarto Datang Membawa Makanan Dan Teh Dalam Termos Kupaksa Mulut Untuk Menelan Nasi Yang Terasa Seperti Duri Emak Pamit Kehalaman Belakang Menyaksikan Orang Orang Yang Kembali Bergerak Melakukan Pencarian Kemunculan Lelaki Tadi Membuatku Menyimpulkan Hal yang Selama Ini Terasa Janggal Ia Adalah Leluhur Masrama Sukemi Masih Menaruh Dendam Terhadap Keturunan Suaminya Dari Wanita Lain Mungkin Perempuan Berbadan Sintal Itu Memang Istri Simpanannya Suara Anjingnya Aneh Ya Mbak Cetus Bunarto Aku Tidak Menjawab Bunarto Beranjak Keteras Kuikuti Langkahnya Dengan Pandangan Lesung Gongongan Itu Tidak Jauh Sepertinya Hanya Di Sekitar Kebun Pisang Aku Tergerak Ingin Melihat Lokasi Kejadian Dimana Tubung Mbak Ayu Ditemukan Katanya Lumbung Tua Kami Pun Sudah Digeledah Rumah Mbak Ayu Bahkan Rumah Aku Tak luput Dari Pemeriksaan Aku Penasaran Apa Yang Dihat Polisi Saat Memasuki Kamar Gudang Apa Mereka Tidak Menemukan Hal Aneh Banduni Mau Ikut Tawar Bunarto Aku Mengangguk Segelas teh hangat Dan beberapa Suap nasi Telah Memberiku Sedikit Kekuatan Tiba Di dekat Lumbung Kuliah Tanjing Berwarna Hitam Itu Terlihat Resah Ia Berputar Di bawah Pohon Angka Yang Berdiri Di antara Dua Rumpun Pisang Dua Orang Lelaki Mengusap Peluh Lalu Meletakkan Cangkul Dengan Wajah Lelah Terlihat Beberapa Lubang Dan Tanah Menjulang Bekas Galian Emak Berdekatiku Apa Mbak Nuni Lihat Sesuatu Bisiknya Aku Menggeleng Tidak Ada Apa-apa Anjingnya Bisik Emak Lagi Menyentuh Tangan Kananku Sentuhan Emak Seperti Mengalirkan Sengatan Listrik Aku Mengercap Kaget Namun Saat Itulah Semua Terlihat Moncong Anjing Terlilit Sesuatu Membuatnya Kesulitan Bersuara Gampat Kakinya Juga Digelayuti Tangan Yang Tersembul Dari Dalam Tanah Membuat Hewan Tersebut Mengentak Aku Berbalik Tidak Sanggup Melihat Aneka Makhluk Yang Menghuni Kebun Bisang Termasuk Potongan Potongan Tubuh Yang Terserak Bergeliang Mencari Pasangan Emak Benar Tempat Ini Dulunya Adalah Bukit Tempat Pembantaian Manusia Termasuk Lokasi Sukami Bunuh Diri Menjelang Maghrib Pasrama Pulang Bersamaan Dengan Itu Pekih Ketakutan Seorang Warga Membuat Kami Terpaku Diranting Pohon Angka Sebuah Kepala Tergantung Benar Benar Kepala Manusia Dengan Tetesan Darah Kental Yang Membasai Tanah Anjing Kita Menyalak Menimpali Dingungan Naitet Suci Yang Terlantun Dari Bibir Beberapa Orang Emak Membawa Aku Masuk Ke Rumah Tulangku Seperti Terlepas Satu Satu Beragam Kejadian Hari Ini Nyaris Menunggu Takal Sehatku Beberapa Kali Melantunkan Solawat Dan Istifar Di Telingaku Seiring Azan Maghrib Yang berkumandang Kepala Mbak Ayu Diturunkan Aku Sempat Melihat Ekspresi Petugas Polisi Yang Seolah Tak Percaya Dengan Kejadian Hari Ini Tentu Saja Sejak Pagi Mereka Telah Mengitari Tempat Itu Anjing Pelacak Hanya Berhenti Di Bawah Pohon Angka Hingga Mereka Pikir Potangan Tubuh Korban Terkubur Di Dalam Tanah Ayo Kemasi Saja Mbak Disini Sepertinya Gak Nyaman Ajak Emak Aku Hanya Bisa Menurut Wanita Berusaha Lebih Tua Dari Ibu Itu Membimbing Tanganku Melintasi Halaman Bunarto Tergopo Menyusul Setelah Membereskan Tempat Makan Dan Sisa Lauk Pauk Yang Ia Bawa Mau Kemana Dek Panggil Mas Rama Dari Halaman Samping Ia Sedikit Berlari Menyusul Langkahku Banone Sepertinya Sangat Syok Kami Akan Membawanya Ke Masjid Mungkin Disana Ia Bisa Menenangkan Diri Sautama Dadaku Berdinyut Sakit Ternyata Baju Bagian Depan Bahasa Pasti Karena Asi Yang Bocor Saya Harus Memomba Asi Ucap Kuliri Di rumah Saya Saja Usul Bunarto Aku Mengaku Kestuju Rumahnya Lebih Dekat Daripada Masjid Kutinggalkan Masrama Yang Tercenung Tanpa Berusaha Menjaga Langkahku Yang Terhuyung Aku Tidak Ingin Melihat Wajahnya Untuk Sementara Waktu Emak Pun Tahu Alasanku Suasana Sekitar Mulai Gelap Beberapa Bayangan Dan Aroma Aneh Mulai Tercium Sepanjang Jalan Rasa Nyeri Di Payudara Membuatku Sedikit Kehilangan Rasa Takut Bahkan Saat Kaki Tak Sengaja Mengijak Potongan Tangan Berkuku Panjang Aku Hanya Memekik Tertahan Sebentar Lagi Sampai Tahan Sebentar Ya Mbak Hibur Bunarto Yang Berjalan Di Depan Emak Beberapa Kali Menghalaukan Tangan Ia Pasti Terganggu Dengan Kempunculan Makhluk Di Waktu Petang Seperti Ini Sembura Jingga Yang Tersisa Di Ufuk Barat Semakin Membuat Hati Tidak Nyaman Aku Berusaha Menahan Mual Karena Pusing Yang Tak Tertahankan Tiba Di rumah Bunarto Aku Gegas Membersihkan Diri Bertiga Kami Solat Maghrib Di Ruang Depan Suami Bunarto Belum Pulang Sejak Siang Sedangkan Anak Anaknya Semua Sudah Merantau Di Kota Saat Melakukan Pamping Listrik Tiba Tiba Padam Aku Terdiam Sementara Mbak Berusaha Mencari Senter Bunarto Mengumpat Kesal Sepertinya Ia sudah Menduga Karena Ada Hal Semacam Ini Aku Bisa Mendengar Langkah Kaki Menampaknya Ubin Teres Emma Bergeming Tetapi Dalam Gelap Kurasakan Tangannya Berusaha Menghalangi Tubuhku Yang Merapat Kedinding Bunarto Sudah Merayap Entah Kemana Tadi Kudengar Ia Hendak Mengambil Lilin Di Dapur Hening Aku Membetulkan Baju Dan Menatap Nanar Kepintu Apa Sukami Menyusul Ke Kemari Makhluk Jahanam Aku Tidak Akan Membiarkan Ia Melambiaskan Dendamnya Kepada Keluarga Aku Besau Angin Di Luar Mengerahkan Daun Pintu Dan Jendela Kayu Hingga Berderak Sekalip Cahaya Mendekat Bayangan Bunarto Terlihat Aku Mengebuskan Nafas Legah Namun Belum Sampai Di Mbak Yanes Mati Yowes Hocong Ganggu Seng Ureb Rutuk Bunarto Kalau sudah Meninggal Ya sudah Jangan Mengganggu Yang masih Hidup Amak Mendesiskan Lidah Bunarto Menyalakan Korek Tetapi Kesulitan Sepertinya Api Enggak Menerangi Kegelapan Malam Ini Aku Menarik Nafas Panjang Dan Pasrah Dan Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Ceritanya Di Part Berikutnya Dari Saya Mohon Maaf Bila ada Salah Kata Atau Dalam Penyampaian Cerita Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya